Kota tersembunyi di lereng gunung, penemuan dan kehidupan baru. Oleh D. Prasetya, hidup saya selalu diwarnai oleh rasa penasaran yang mendalam. Itulah yang membuat saya tak pernah puas dengan rutinitas sehari-hari di kota besar. Saya, seorang pemuda yang selalu mencari petualangan, menemukan diri saya terdampar di kota kecil yang tersembunyi di lereng gunung. Kota ini, dengan nama yang tak pernah saya dengar sebelumnya, tak pernah ada di peta turis manapun. Itu adalah tempat yang benar-benar terlupakan oleh dunia luar. Karakter saya adalah seseorang yang penuh keingin tahuan, suka berpetualang, tetapi juga selalu merasa asing di tempat-tempat baru. Saya adalah penulis lepas yang mencari inspirasi dalam perjalanan-perjalanan tak terduga. Sifat saya mencerminkan campuran antara keberanian dan ketidakpastian, suka meresapi keindahan dunia namun juga terkadang khawatir tentang apa yang mungkin akan saya temui. Pertama kali saya menemukan kota ini adalah karena sebuah kesalahan. Saya melewati jalan beraspal yang membelah hutan lebat dan tiba-tiba mobil tua saya mogok. Tanpa sinyal ponsel atau tanda-tanda kehidupan di sekitar, saya merasa seperti tersesat di hutan yang tadi kenal. Saat saya mulai berjalan kaki, saya melihat cahaya redup di kejauhan. Itu adalah kota kecil yang terletak di lereng gunung, sebuah tempat yang sangat tersembunyi dari pandangan orang luar. Kota itu begitu istimewa dan unik karena menjaga tradisi dan kebudayaan mereka dengan sangat kuat. Orang-orangnya hidup sederhana, menggantungkan diri pada pertanian dan kerajinan tangan mereka sendiri. Setiap rumah memiliki taman berbunga indah dan jalan-jalan berbatu yang selalu bersih. Penduduknya ramah dan selalu siap membantu, dan mereka memiliki kehidupan sosial yang sangat erat. Yang paling menakjubkan adalah sebuah kuil kuno yang berada di tengah kota. Kuil itu begitu indah, dengan ornamen-ornamen yang rumit dan sejarah panjang yang membuatnya begitu penting bagi penduduk kota. Saat saya berinteraksi dengan orang-orang di kota kecil ini, saya merasa seperti saya telah menemukan rumah kedua. Mereka menyambut saya dengan hangat dan tertarik pada cerita-cerita perjalanan saya. Saya mulai mengenal para penduduk dan mendengar cerita hidup mereka yang penuh makna. Saya juga terlibat dalam pekerjaan sehari-hari mereka, membantu di ladang-ladang atau merajut bersama para wanita desa. Di kota ini, saya menemukan kedamaian yang saya cari, bukan hanya dalam keindahan alamnya, tetapi juga dalam hubungan dengan orang-orangnya. Saya menemukan inspirasi untuk menulis cerita-cerita yang lebih mendalam dan berarti. Dan meskipun saya tahu suatu hari nanti saya harus pergi, kota ini akan selalu tinggal dalam hati saya sebagai tempat yang membantu saya menemukan diri saya sendiri dalam kehidupan yang sederhana dan berharga. Editor dan Penulis Darju Prasetya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.